Terima kasih Anda masih dalam seputar Mas Barling Cakap kali ini. Pemirsa vaksinasi masal yang digelar Polaras Purbalingga selama 3 hari ternyata melebihi target. Dari target 1.470 orang, ternyata mencapai 1.610 orang. Hal ini menunjukkan animum masyarakat untuk mendapatkan vaksin COVID-19 cukup tinggi sebagai payah untuk menambah imun tubuh sehingga tidak mudah terserang virus COVID-19. Vaksinasi masal yang digelar Polaras Purbalingga dalam rangka menyambut hari Bayangkara ke-75 disambut antusias oleh masyarakat. Mereka terus berdatangan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 di hari ketiga yang berlangsung di pendopo di Pokus Sumo Purbalingga. Dari data vaksinasi yang digelar selama 3 hari, 2 hari di kantor Satlantas Polaras dan 1 hari di pendopo di Pokus Sumo Purbalingga dengan target 1.470 orang, namun dapat tervaksin sebanyak 1.610 orang sehingga vaksin melebihi target. Ini menunjukkan animum masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 cukup tinggi sebagai upaya untuk meningkatkan imun dan kekebalan tubuh sehingga tidak mudah terserang virus COVID-19. Kapolres Purbalingga AKBP, Fangki, Ani, Sugiharto saat di ruang kerjanya mengatakan antusias warga Kabupaten Purbalingga untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan jumlah peserta yang melampaui target dalam vaksinasi masal yang digelar selama 3 hari. Target vaksinasi masal yaitu 1.470 orang, namun dapat tervaksin 1.610 orang. Hal ini menandakan antusiasme masyarakat untuk mengikuti vaksin cukup tinggi. Diharapkan adanya vaksinasi masal yaitu masyarakat Kabupaten Purbalingga semakin sehat sehingga tidak mudah terserang COVID-19. Antusias masyarakat yang sangat tinggi, kami bersyukur dan berterima kasih kepada masyarakat bahwa sekarang masyarakat mulai peduli dengan kesehatan sehingga kita bisa menekan penebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Purbalingga. Dengan vaksin masal ini, saya berharap kepada masyarakat nanti tanggal 26 bisa melaksanakan vaksin masal kembali agar wilayah Kabupaten Purbalingga ini tetap sehat. Selain kegiatan ini, rencana akan dilaksanakan kegiatan vaksinasi masal berikutnya dengan jumlah yang lebih banyak. Terima kasih telah menonton!